Intro Halo selamat datang kembali di Derians di Koi89 Emang kita ini kalau beli ikan koi kebiasaannya yang ya bagi penghobi baru Atau mungkin yang lama tapi gak pernah belajar dari kesalahannya Selalu gak sabar alias buru-buru Itulah yang nyebabin kita kalau beli ikan koi baru mati ketika karantina Atau matinya setelah karantina pas masuk kolam Karantina sehat masuk kolam kok tapi sebulan dua bulan udah mati Itu karena akibat ketidak sabaran kita Jadi beli buru-buru di karantinanya juga buru-buru Mungkin gak beres karantinanya udah masukin kolam utama Akhirnya masih ada penyakit Atau ikannya masih stress Karena intinya gini teman-teman Fungsi karantina itu adalah bukan cuma membuat ikan koi kita sehat Tapi juga membuat atau meridius gitu ya Ikan koi kita itu gak stress Karena dari toko yang kita beli kita bawa ke rumah Atau kita dikirim dari belitar gitu ya Atau dari luar negeri Ikan koi itu kan melewati proses perjalanan Yang stress Diangkat Naik bus goyang-goyang Naik pesawat juga goyang Di kargonya juga goyang-goyang Nah karantina itu adalah proses menyehatkan tubuh mereka Dan juga membuat mereka tenang dan membuang stress-stress mereka Makanya nih gue memperbagi Gimana sih cara membuat ikan koi yang kita beli ini Atau ikan koi yang baru kita beli Itu tetap sehat Dan panjang umur di rumah atau di kolam kita Kita mulai aja langsung Yang pertama Biasakan Ketika lo beli dari toko yang satu kota dengan lo sekalipun Seperti gue nih Gue baru beli ikan koi aku baru Dari salah satu dealer ikan koi di Lampung Deket Jaraknya cuma 15 menit atau 20 menit dari rumah gue Tapi Gue tetap minta karantina di tempat mereka dulu Jadi kemarin waktu gue beli Gue bilang Dengan ownernya Gue mau dong beli ikan ini Tapi dengan syarat Tolong di karantina Di tempat lo dulu Di toko dulu Selama Gue gak 7 hari Minta 5 hari deh Dengan syarat Kalau 5 hari sehat Gue akan bawa Kalau 5 hari masih ada guratan merah Masih gak lincah ikannya Atau tanda-tanda sakit Gue akan tetap taruh disini Untuk tetap di karantina Sampai sehat Yang kedua Setelah karantina disana Biasakan Kita bawa nih kayak hari ini Akhirnya udah 5 hari gue bawa ke rumah Tuh belum Gue masukin ke karantina ya Masih dalam plastik Ini masih proses aklimasi Penyamaan suhu Suhu ya Air di dalam kentong plastik Dengan air di bakarantina gue Sampai rumah Gue karantina lagi Berapa lama? 2 minggu Itu standarnya ikan koi Tapi Rian Ini agak bandel Gue 7 hari aja cukup Jadi ini akan gue karantina selama 7 hari Kenapa gak 2 minggu? Gak apa-apalah Selama dia sehat Dan Gak ada airnya berbau Berbusa Keruh Gue gak sehat 7 hari Akan gue langsung masukin kolam utama Yang ketiga Selama karantina 7 hari itu Disiplin Menggunakan proses yang selama ini Lo kerjakan Dan berhasil Dan cukup aman Bagi koi-koi yang selalu lo beli Nah untuk derian Gue gak tau kalau lo Kebiasaan gue sih Selama 7 hari Itu gue 3 hari pertama Gue kasih garam ikan Garam ikan Garam ikan Dengan rincian Setiap harinya Gue akan mengurangi air kolam Atau air bakarantina gue Sebanyak 20-30% Kenapa gue kurangin? Karena Gue gak menggunakan Tong filter atau filter Pada bakarantina gue 3 hari pertama ya Menggunakan garam ikan Seberapa banyak ya? Kadang setengah gayung Atau bisa 3 kepal Hari keempat Kalau ikannya sehat Gue gak kasih apa-apa Air biasa aja Hari kelima Gue ganti air lagi 30% Gue kasih air aja Gak pake apa-apa lagi Hari ke enam begitu Hari ke tujuh juga begitu Gue gak kasih apa-apa lagi Langsung Hari ke delapan Gue masukin kolam utama Tapi kalau 3 hari pertama Kasih garam ikan Hari keempat Lo lihat ada guratan merah Ada memar Ada airnya berbau Atau amis Atau ada jamur Kasih obat Sesuai penyakit Yang menyerang Ikan koi kita Itu penting banget Nah Di bakarantina ini Jangan lupa Selalu Menggunakan air hasil yang banyak Biar oksigen terlalu Dalam airnya banyak Ikan koi jadi seger Dan sehat Kedua Tutup dengan jaring Atau apapun Yang membuat Ikan koi gak bisa lompat Karena ingat Ikan koi ketika Masa karantina Khususnya 3 hari pertama Itu masa-masa Stressnya mereka Dan mereka Kemungkinan besar Selalu lompat Itu diciri hasilkan koi Pemberontak banget Rebel Cielah Begitulah Cara karantina gue Jadi sekali lagi Gini teman-teman Poinnya sih gini Kesimpulannya Selimbangkan Kejadian kita beli Lalu si penjualnya bilang Bawa aja Sehat kok Rumusnya gini teman-teman Ketika ikan yang Lo berdiri di toko Di toko itu mereka Gak dipuasain dong Dikasih makan Walaupun sekali Atau dua kali sehari Walaupun dengan jumlah yang dikit Dan campur dengan ikan yang lain Lo mau Emang sehat di tempat dia Tapi ketika lo bawa ke rumah lo Itu ikan bisa jadi sakit Karena stress selama perjalanan Atau Ketemu air keran rumah lo Atau air di rumah lo Yang parameternya beda dari toko Si ikan Yang sehat di toko Atau di dealer Sampai bakar antina lo nih Belum masuk kolam utama Udah stress dan mati Ingat Kalau ikan mati di jalan Saat atau sampai di rumah Udah bukan tanggung jawab Toko atau si penjual koi Atau dealernya lagi Berarti resiko udah ditanggung jawab Di lo sendiri atau di kita sendiri Mereka gak akan ganti Jadi tujuannya lo minta karantina Di tokonya atau di dealernya Itu Membuat ikan koi kita itu sehat Dan juga Panjang umur kemungkinannya besar Sampai di rumah kita Dan kita karantina lagi Yang kedua Kenapa karantina begitu Disiplin Lo mau Ikan lo udah mati Andai katanya matinya di Packing deh Eh sorry Andai katanya matinya di rumah deh Gak mungkin diganti dong sama si toko Tapi taruh lah si toko baik Mau ganti Misalnya nih Pertama lo rugi uang Okean Diganti Gak mungkin ya Ingat Gak mungkin Tapi taruh lah mungkin Diganti deh si toko baik Sekarang kalau sudah diganti Uang lo masuk kantong lo lagi Lalu Lo rugi keduanya apa coba Lo kehilangan ikan yang lo pengen Atau lo ingini Lo mau beli lagi di toko tersebut Atau toko lain Belum tentu lo ketemu ikan koi Dengan jenis yang lo pengen Dengan motif dan Kualitas yang lo pengen Sama Mungkin lebih jelek Dan karena lo emosi Marah Ngambek Baper Lo akhirnya beli aja maksa Tapi inget Hati lo gak puas Karena teman-teman Satu jenis ikan koi Dengan tipe dan kualitas yang sama Dan yang lo suka Kalau itu mati Lo nyari lagi Di seluruh Indonesia Belum tentu ketemu Yang sama Karena ikan koi berkualitas itu Jarang banget ya Produknya jarang Barangnya jarang Ikannya jarang Makanya ikan koi berkualitas Itu mahal Jadi inget Kalau lo bandel Lo gak sabar Lo gak disiplin Selain lo bisa rugi uang Ikan mati Kedua Lo bisa Hilang kesempatan Memiliki ikan Yang lo pengen Dan lo suka Contoh aja deh Kayak di gue nih Gue beli Kohaku 5 step Dengan 3 step Andai kata mati Di rumah gue Ketemu air karantina gue Mungkin kaget Mereka gak cocok Stress Mati dan sakit Sakit dan mati Lalu diganti nih Si onernya Di luarnya Baik Nih bang Gue ganti Gue dapet duitnya Tapi gue gak bisa lagi dong Nyari yang 5 step Atau 3 step Seperti yang gue suka Mungkin masih ada Di toko yang 5 step Tapi patternnya Kurang seimbang Mungkin ada bocor Dimana warnanya Atau bodinya Kurang oke Jadi teman-teman Kunci merawat ikan koi Atau membelinya Dari awal Adalah Disiplin dan sabar Karena banyak banget Kita harus akuin Lu juga deh Kita beli ikan koi tuh Semuanya pengen buru-buru Pengen buru-buru belinya Pengen buru-buru milihnya Pengen buru-buru Masuk ke kolam karantina Tapi gak Nyampe seminggu Udah pengen buru-buru Masuk ke kolam utama Akhirnya juga ikannya Buru-buru mati Nah gitulah teman-teman Sekarang kita lihat yuk Bocoran aja Inilah dia Ikan koi Yang gue beli Sekarang lagi proses aklimasi Penyamaan suhu Ingat Plastik ini pun Gue rendam di bakarantina ini Udah gue semprot Menggunakan Cairan antiseptik Karena ingat Plastiknya pun belum tentu Sehat Siapa tau Ada bakteri Ada kotoran Makanya gue semprot dulu Biar aman Nanti sekitar 15-20 menit Atau sampai setengah jam Terserah lu Kalau kira-kira lu anggap Oh sahunya udah sama nih Lu bisa buka Langsung taruh di Bakarantina ini Ikan ini Dan Lakukan proses Karantina selama Seminggu ke depan Kalau ada yang mau nanya Yan Lu gimana nih Yan Apa lu menggunakan PK dulu Kayak di orang-orang tuh di Youtube Yang belikan koi Dimasukin dulu di bak mana Direndam PK dulu Baru masuk ke bakarantina ini Yes gue begitu Cuma kadang-kadang Gue gak kerjakan kok Contoh ikan yang ini Gue gak kerjakan Gue gak menggunakan Atau gak merendam Dengan bubu PK Gue langsung masukin aja Nanti ke ember Yang isinya air bersih Dan kasih garam sedikit Gue bilas-bilas 1 menit Gue akan masukkan langsung Ikannya ke sini Ke bakarantina ini Nanti Bubuk PK-nya Atau ikannya gue rendam Bubuk PK Ketika terakhir Setelah 7 hari Karantina beres Ikannya sehat Sebelum masuk kolam utama ini Gue akan rendam Bubuk PK Jadi baru gue masukin Kolam utama Dan inget Kolam utama pun Satu hari sebelum Ikan ini Masuk ke kolam utama Gue udah puasakan dulu Gue kasih garam Tujuannya biar Ikan yang baru Sehat Di karantina Masuk kolam utama ini Juga airnya Lagi bersih-bersihnya Parameternya Lagi baik-baiknya Karena habis dipuasakan Dan ikan yang lama Di kolam ini Dengan ikan yang baru Sama-sama Sehat Dan tidak Stres Gitu deh Semoga bermanfaat Konten ini Begitulah Kurang lebih Cara membuat Atau cara Atau trik Biar ikan Koy yang baru lo beli Terus tetap sehat Dan panjang umur Ingat kuncinya Harus sabar Dan Disiplin Jangan buru-buru deh Semuanya Main koy mah Harus tenang Ya Karena bukan cuman Uang lo yang lo jaga Biar gak rugi Tapi juga Ikan kesayangan Lo harus panjang umur Karena mereka juga Makhluk Tuhan Lo harus Memperlakukan mereka Dengan baik Dan dengan benar Semoga bermanfaat Salam Nisiki Goy Salam satu hobi Sehat-sehat semuanya Tungguin konten berikutnya Gue akan ngebahas Cara membeli Atau cara memiliki Atau memilih Plastik untuk packing Ikan koy yang benar Karena banyak banget Dari kita nih Yang beli plastik Packing ikan koy Salah Gampang robek Dan Gak aman buat ikan koy kita Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Bye-bye 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 Bye-bye